Terima kasih 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 Aduh dia mesti tidak Itu dia hanya menggunakan elemen-elemen itu Sebagai bentuk Apa ya Sebagai bentuk Sebagai bentuk Yang tidak mudah dibaca Tetapi harus mempunyai kemampuan untuk mendalami karya-karyanya itu Ya kan Apa mantra-mantra yang dibuat oleh Tarji Saya membaca ini tidak mengajak orang untuk menjadi Menjadi kembali kepada hal-hal yang berbomis disitu tadi Sama sekali tidak Coba kalian baca ya Karya-karya Tarji Apalagi karya-karya yang akhir-akhir ini lebih 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 ini Lebih 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 Futuristik saya lihat Pijakan Pijakan Berpijakan kepada Hal-hal yang berbaut tradisional Kepercayaan Ya Tetapi kepentingannya itu bukan kepada Kembali kepada Yang 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 dipercaya pada mantra-mantra itu tadi Tetapi lebih kepada Hal-hal yang 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 Berorientasi pada kepentingan ke depan Yang Yang lebih bersifat Futuristik Orang-orang luar membaca Asli membaca karya Tarji itu karya-karya yang memang betul-betul karya-karya futuristik Bukan-bukan karya-karya yang ada bau-bau tradisional Dan ke ini Dan 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 Magic Katanya tadi itu ya Tidak Tidak membaca ini itu Dia Dia menggunakan diksi-diksi yang Yang lebih Baru Menurut orang-orang luar Pilihan katanya Jadi Apa Saya rasa itu Kalau ada Ada beberapa Ini ya Ada beberapa persoalan yang Mengemukai Sepertama soal identitas Tadi ya Ade Tadi mempertanyakan itu Karena Saya kira Hari ini kan kita Saya membacanya ya Fenomena hari ini kan sangat Apa ya Batas-batas itu Sekar-sekar itu sudah tidak ada lagi Antara tadi kita bicara tentang Angga juga bicara Musik Tari Seni rupa dan lain-lain itu Sebetulnya batas-batasnya sudah sangat tipis hari ini Itu dan Bahkan setiap orang bisa melakukan kerja kesenian dalam bentuk apapun Dalam bentuk yang sama sekali Jadi Tidak bisa didefinisikan sebagai Satu bentuk kesenian yang sudah ada hari ini Misalnya New Media Art yang sekarang Sedang dikeluti oleh Ade Misalnya Itu saya kira Sangat menarik ya Karena dunia media hari ini kan juga dunia yang sangat Apa ya Terbuka Sehingga kita butuh Penggalian-penggalian yang lebih luas Ya silahkan Itu snacknya dimakan Santai Santai-santai Ini Habis Nah itu Jadi soal identitas Kalau di Di semua kesenian gitu Semua bentuk kesenian Mungkin sastra sudah ada Mungkin ya Sutarji mungkin Mengusung itulah Kira-kira Ikonnya mungkin Sutarji di dunia kesenian kita Mungkin dulu juga Suman HS sebetulnya juga Sudah melakukan itu juga gitu ya Di dunia perosa gitu Sehingga dia dikelari Bapak Cerpen Indonesia gitu ya Misalnya Nah di Riau sebetulnya Penemu-penemu atau Penguat identitas itu sudah Sudah terus Ada ya Sampai hari ini gitu Dunia-dunia Musik juga saya kira Mungkin ada Mungkin anggap Mungkin bisa lebih membaca itu ya Kemudian di dunia Seni rupa Tadi spesifik Bang Ranci juga Membicarakan tentang Identitas itu Kita Makanya selalu Larinya pada Identitas kultural gitu Akhirnya Karena yang paling kuat Yang bisa dilihat Dan dilacak Memang identitas kultural Basis kebudayaan gitu Jadi karena setiap orang Berkarya itu pasti berbasis Pada kebudayaan Dan pada lingkungannya Pada apa yang dia hadapi Dalam kehidupan sehari-hari Yang itu mencerminkan Kebudayaannya gitu Mencerminkan lingkungannya Mencerminkan pikirannya Maka Identitas yang paling kuat Memang menurut saya adalah Identitas kultural itu Karena setiap orang berbeda Setiap daerah berbeda Yang paling jelas ya Paling jelas Membedakan antara satu Dengan yang lain Ada identitas kultural Tetapi Ketika dia Dieksekusi Dilahirkan dalam bentuk karya Dia butuh satu Tampilan Atau tafsir Yang juga Membutuhkan kreativitas yang lebih Dia tidak hanya Misalnya menampilkan Melayu sebagai Melayu gitu Melayu sebagai Melayu Yang dia Yang dipahami oleh Masyarakat umum Tetapi Melayu Yang orisinal Pemurnian Melayuan itu Pemurnian kebudayaan Melayu itu Misalnya Nah itulah Butuh penggalian-penggalian Dari setiap Seniman Yang dia Yang dia tawarkan Melayu yang seperti apa Nah identitasnya Tidak hanya bentuk Tapi juga isi Bicara tadi soal bentuk Juga soal isi Nah kalau sudah Bicara soal bentuk Warna dan lain-lain Gitu ya Dan kemudian isi pesan Ini tadi ideologi Geologi yang tadi juga Berkaitan dengan Identitas Saya kira Hari ini justru Mungkin Kalau soal identitas Yang Ini akan lebih Akan lebih ini ya Akan lebih terbuka gitu Akan lebih terbuka Karena Ruang-ruang Di Ruang-ruang sosial kita Memang sudah sangat terbuka Dunia teknologi Dunia global Itu sangat akan mempengaruhi Bagaimana Karya-karya Angga terakhir Misalnya ya Dengan Dengan Tarian yang ekspresif Dengan menggabungkan video Dengan Dan itu saya kira menarik Ya menawarkan satu Gagasan Penggalian Atau pencapaian estetika tertentu Yang Bisa Bisa mengkollab Kayak mengkolaborasi Semua unsur kesenian Di dalam Bentuk sebuah pertunjukan Gitu Itu kan sebetulnya dulu Sudah ada Performan art gitu Seni rupa pertunjukan Misalnya itu Jadi karena orang-orang Misalnya Banyak perupa yang tidak Was Dalam tanda kutip Dengan medium ekspresinya Digambar Dipatung Yang Yang stuck Yang diam Yang tidak bisa bergerak Kemudian dia Saya ingin bergerak Kemudian dia Dia buat Pertunjukan dari Pasis seni rupa Dari seni rupa Instini instalasi Misalnya Sebutan-sebutan Yang terus berkembang Menurut saya Sampai ke New Media Art Juga saya kira Ini masih dalam Konteks pencarian Bentuknya seperti apa New Media Art Ini juga Tanpa batas Saya lihat Justru tanpa batas Apapun sekarang ini Bisa menjadi kesenian Apapun sekarang ini Bisa menjadi Disebut sebagai kesenian Orang Mohon maaf Telanjang di panggung Pun itu bisa disebut Kesenian gitu kan Apapun gitu Jadi Cara melihat Kesenian hari ini Menurut saya Bagi kawan-kawan Harus memang Lebih jauh ke depan Tembus batas-batas itu Oke Kita belajar Konvensi tari itu Ya harus Konvensi tari begini Seni rupa Beginilah konvensinya Musik begini Tapi kemudian Lompat Melompat Untuk Menemuk Menerabas Konvensi itu Dan mencari Konvensi-konvensi baru Justru Disitu pengembangannya Dia akan menjadi Fase-fase Proses apa Penemuan-penemuan Karena tadi itu Senian kan dia tidak Harus Apa nama tadi Keluar Rel itu tadi Kalau Albert kamu bilang Seni itu Pemberontakan Kreativitas itu adalah Pemberontakan Jadi harus memberontak Dari satu Konvensi ke konvensi lain Terus menerus Melakukan Meskipun kadang Masyarakat tidak Memahami kita Masyarakat tidak Memahami karya Yang Yang Inovatif ini Misalnya Ada kemarin Masih pameran Yang lampu-lampu itu Dia sekarang lebih Main kecahaya Misalnya rupanya cahaya itu Juga satu estetika sendiri Satu Satu bentuk Kesenian sendiri Cahaya gitu Kalau dulu kan cahaya Menjadi bagian Petunjukan Dia menjadi pendukung Dia belum tunggal Sebagai satu Sebuah karya Karya seni gitu Tapi hari ini itu sudah Sudah dipecah-pecah Tubuh itu Dulu tarian Dekat dengan musik Sangat dekat Tari musik itu Seperti Bersebati Tidak bisa dipisahkan Dalam tradisi Sekarang Tidak lagi Orang bergerak sedikit Tanpa musik Sentuh-sentuh tangan Dengan Sudah Sudah menawarkan Satu bentuk Bunyi juga begitu Hari ini Bunyi yang kemarin Juga dikeluang Banyak mengeksplorasi Bunyi Bunyi hutan Bunyi Bunyi alam Bunyi air Bunyi malam Bunyi apa Itu juga menjadi Satu bentuk tawaran Senian yang Bentuk seni yang baru Jadi menurut saya Bicara seni hari ini Bicara Bicara Senian hari ini Itu bicara Sesuatu yang sangat luas Sesuatu yang justru sulit sekali Ditangkap Maka kalau kemudian kita Balik ke identitas itu Memang agak Agak ini nih Agak semakin berat gitu Kalau kita bicara Soal identitas Karena perbaurannya Sudah sangat Sudah sangat Masif Benturannya keras Benturannya keras Sehingga Suara identitas Lokal itu Sekarang menguat Di tradisi Jadi tradisi-tradisi Misalnya Pari tradisi Betul gitu Musik tradisi Betul Itu justru Dilihat sebagai Identitas Identitas kultural Yang menguat itu Jadi yang modern Ini Meskipun basisnya Tradisi Dia tetap dianggap Satu Apa ya Masih Antara Artinya dia tidak Bahasanya Turner itu kan Di antara Antara tradisi Dan modern Jadi ragu nih Mu tradisi apa modern Tapi meskipun Itu Soal lama Bagaimana Perhadapan Antara tradisi Dan modern Terus menerus Sampai sekarang Tapi saya kira Batas itu hari ini Sudah tidak Ini Karena tradisi itu Bisa dikatakan modern Hari ini Orang kembali tradisi Misalnya Anggap Membuat orkes Melayu Misalnya Itu Sudah dianggap Modern Hari ini Meskipun itu Bentuknya Tradisi Saya kira itu Artinya Kita harus Melompat jauhan Artinya tradisi Tuhan tetap kita kenal Tapi bagaimana Batasan-batasan itu Kita dobrak Sebagainya Ada tambahan Dari teman-teman Sebagainya Wah begini pak Begini pak Dulu kan Kesenian ini Bisa dikatakan Ditakuti oleh Orang Kelangan Politik Misalnya Kayak Juan Fal Dikejar-kejar Oleh pemerintah Kemudian WS Renra Nah Hari ini Hal-hal Seperti itu Kok biasa saja Tidak ada Efek Terhadap Pemerintah Atau sebagainya Artinya Tidak berkesan Bagi Penikmat Atau bagaimana Atau karyanya Yang Menarik Manusia itu Terbiasa Dengan ini Dengan Sesuatu Yang Bersifat baru Tetapi Kalau Sesuatu itu Sudah terjadi Pengulangan 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 Timbullah titik jenuh Saya rasa Iwan Fal Itu juga begitu Pada saat itu Orang dicekam Ketakutan Untuk memprotes Melalui Melalui Berbagai bentuk Apa ya Secara oral Secara sikap Secara kesenian Apa segala macam Itu Pada masa itu Tantangannya itu penjara Pada masa itu Kalau tidak Ilang Iya kan Jadi itu Yang di Itu yang Yang berkesan Pada pikiran-pikiran Orang pada saat itu Dan berpengaruh Membuat Minda orang Jadi terpengaruh Sehingga muncullah Idola-idola Pemberontak Iya ya Pada saat itu Hanya sebaris kata Saja Si Wiji Tukul Tapi sekarang Sudah ribuan Karena kata yang Lebih hebat Dari lebih berani Daripada Wiji Tukul itu Sudah dikeluarkan orang Kita baca Ajalah Di Apa ya Di Komentar-komentar Orang di Dunia Maya Jadi orang Sudah sampai pada Titik jenuh Tidak peduli lagi Sudah tidak Sensitifitasnya itu Sudah tidak Tergugah lagi Dengan hal yang Seperti itu Ya Mungkin nanti Sampai pada saatnya Perang pun Orang tidak peduli lagi Berbunuh-bunuhan Orang tidak peduli lagi Sekarang Korupsi pun Orang tidak peduli lagi Sekarang Ada satu saat Nanti Orang tidak peduli lagi Sudah dianggap Biasa aja Dia korupsi Dia 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 koruptor Kemudian Dia berbuat baik Ya kan Yang tidak dibuat Oleh Orang-orang Yang Tahan kepada aturan Tidak pelanggar-pelanggar Tidak pendosa-pendosa Ya kan Itu dianggap Lebihnya Ada 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 Saya Saya Apa ya Membaca Bahwa Era Era Siapa ya Era 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 Kalau di Jakarta dulu Ada legendasi Pitung Dia merampok Untuk kebaikan Era saya itu Yang akan datang mungkin Akan terjadi lagi Dia korupsi Dia merampok Tetapi dia berbuat baik Untuk sekelompok orang Jadi itu ada satu titik jenuh Yang di ini kan Kemudian ada satu lagi Yang saya perlu Tambahkan Saya salut dengan orang-orang dulu Ya Tradisi yang mereka ciptakan Metafor-metafora Yang mereka ciptakan Itu bertahan Hingga sekarang Ya kan Yang pada saat Mereka menciptakan itu Merupakan sesuatu yang baru Sekarang kita anggap Tradisi Karena sudah Melekat di hati kita Sebagai sebuah identitas Kenapa kita tidak bisa Membuat Metafor-metafor Kemelayuan itu Dalam bentuk-bentuk yang baru Nah itulah yang saya Ini kan Yang saya Sehingga tidak lagi Main 60 kampe Menjadi satu bentuk Musik Tradisi Atau tari tradisi Ya kan Serampang 12 Atau bahasa Ciptakan sesuatu yang baru Sehingga mempunyai Apa ya Sehingga Sehingga Kita mendapatkan Satu apa ya Satu metafora-metafora Rupa kias Kalau di dalam apa Kiasan-kiasan rupa Yang diciptakan oleh Orang kini Yang kemudian Menjadi apa ya Menjadi apa Sesuatu Yang penting Bagi masyarakat-masyarakat Yang akan datang Kita rubah Bukan kita rubah Itu kita tidak boleh Berdosa pula Kita kalau meninggalkan Tapi kita harus menciptakan Karena pada hakikatnya Dunia ini kan bergerak terus Kesenian bukanlah Sesuatu yang Tenan Yang diam Ya kan Kesenian itu Bukan Bukan benda mati Terus bergerak Terus bergerak Jadi orang yang Terpaku kepada Pakem Dan tanda peti Saya juga gak suka Seperti ada kawan-kawan Yang menari dulu Oh ini bukan Dalam Melayu gak ada Dia ingin menciptakan Sesuatu yang baru Udah bukan Itu menjadi Semata bentuk-bentuk Simbol-simbol baru Dari dunia Kemudian kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati